Yang pertama siapkan loyang, olesi margarin dan beri alas kertas roti Lalu sisihkan Kemudian kita ayak adonan keringnya supaya nanti tidak bergerindil Yang terdiri dari 120 gram terigu 30 gram susu bubuk dan 20 gram tepung maizena Setelah cukup sisihkan juga ya Sementara itu di wadah lain kita siapkan 4 butir telur ukuran sedang dengan suhu ruang Tambahkan 150 gram gula pasir dan 1 sendok teh SP Lalu mix dengan kecepatan rendah terlebih dahulu Dan bila sudah mulai tercampur, pindahkan pada kecepatan paling tinggi Sampai mengembang berwarna putih dan kental Sesudah cukup, masukkan adonan kering secara bertahap Bergantian dengan 65 ml santan kental instan Mix dengan kecepatan rendah, asal tercampur saja ya Masukkan lagi sisanya dan aduk kembali Untuk resep lengkapnya silahkan cek kolom deskripsi di bawah judul ya Terakhir, masukkan 100 ml minyak sayur Kalau ini cukup aduk dengan spatula saja Aduk balik dengan perlahan dan pastikan tidak ada minyak yang mengenap di bawah Supaya bolunya nanti tidak bantat ya Selanjutnya kita bagi 2 adonannya Bila perlu pakai timbangan supaya hasilnya lebih akurat Yang satu beri pewarna kuning Aduk rata Dan satunya lagi beri pasta taro atau pewarna ungu Aduk rata juga Terus tuang adonan yang warna kuning terlebih dahulu pada loyang Ratakan Dan hentak-hentakan supaya udara dari dalam bisa keluar Kemudian kukus selama 15 menit pada api sedang Jangan lupa kukusannya sudah dipanaskan 10 menit sebelumnya ya Setelah 15 menit Masukkan adonan yang warna ungu Ratakan dan kukus kembali selama 20 menit Setelah 20 menit kita matikan api Ini dites tusuk, tidak ada yang nempel ya Berarti sudah matang Selanjutnya keluarkan dari loyang Dan jika sudah dingin Olesi bagian atasnya dengan buttercream Link resep buttercream saya taruh di description box ya Kemudian beri topping keju paru secukupnya Dan bolu talas kukusnya sudah siap disajikan ya Jika kalian suka dengan video ini silahkan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Supaya tetap terhubung dengan saya Sekarang tinggal potong sesuai selera Ini pas dipotong berasa banget empuk dan lembutnya loh bun Oke semuanya sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat dan selamat mencoba ya Terima kasih juga atas atensi dan supportnya Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Yang pertama siapkan 4 gram atau 2 sasai kopi Nescafe klasik Tambahkan 1 sendok makan air panas Aduk hingga larut dan tercampur Lalu sisihkan Siapkan juga 1 sendok makan coklat bubuk Tambahkan 4 sendok makan air panas Aduk hingga larut dan tercampur Dan sisihkan juga ya Sementara itu di wadah lain saya sudah siapkan 4 butir telur ukuran sedang dengan suhu ruang Masukkan 150 gram gula pasir dan 1 sendok teh emulsifier Saya pakai SP Kemudian mix dengan kecepatan tinggi Hingga mengembang Berwarna putih dan kental Ini memakan waktu sekitar 8 menitan ya Setelah itu Tambahkan 150 gram terigu protein sedang secara bertahap Diayak dulu ya Supaya tidak bergerindil Tambahkan juga sedikit garam dan 2 gram vanila bubuk Mix dengan kecepatan paling rendah sebentar Masukkan sisanya dan mix kembali Dan yang terakhir Masukkan 65 ml atau 1 cc santan kental instan Dengan 50 ml minyak sayur Aduk sebentar dengan kecepatan rendah Lalu lanjutkan dengan mengaduk pakai spatula Dan pastikan tidak ada minyak yang mengenap di bawah ya Terus saya mau bagi adonannya jadi 3 bagian seperti ini Yang satu biarkan tanpa tambahan apa-apa Yang satu kasih larutan coklat tadi Dan yang satunya lagi kasih larutan kopi Aduk-aduk rata ya Setelah selesai Tuang adonan pertama pada loyang yang alasnya sudah diolesi minyak dan diberi kertas roti Ratakan Lalu hentak-hentakan untuk mengeluarkan udara dari dalam Selanjutnya kukus selama 10 menit dengan api kecil Jangan lupa ya kukusannya harus sudah mendidih Setelah 10 menit Tuang adonan kopi Hati-hati ya Ini panas Dan kukus kembali selama 10 menit Sesudah 10 menit Kita tuang lagi adonan yang ketiga yaitu adonan coklat Ratakan Dan yang terakhir ini kukus selama 25-30 menit Nah ini sudah cukup Kita buka kukusannya Lakukan tes tusuk Ini sudah matang ya Saya matikan api dan biarkan dingin Setelah dingin Sisir semua sisi loyang Dan keluarkan Potong sisi yang kurang rapi ya Dan ini mau saya kasih buttercream Atau whipped cream juga bisa Ratakan ke seluruh permukaannya Dan beri topping keju parut Untuk resep buttercream Saya taruh linknya di description box ya Sekarang tinggal potong-potong Sesuai selera Ini pas dipotong Berasa banget Empuk dan lembut Nah ini dia Bolu tiramisu kukusnya Sudah siap disajikan ya Cocok jadi teman ngopi atau ngeteh Cantik buat hantaran Atau untuk jualan juga bisa Rasa manisnya pas Teksturnya lembut Empuk dan gak seret di tenggorokan Jika kalian suka Silahkan subscribe Dan nyalakan bell notifikasinya Supaya tidak ketinggalan update terbaru dari saya Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Assalamualaikum